Intro Suku bangsa, kesuku bangsaan, dan hubungan antar suku bangsa Kontek ini juga akan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang dominan, kelompok yang mendominasi, kaitannya dengan power and authority atau kekuasaan dan kewenangan, kaitannya dengan masalah politik, dan juga kaitan minoritas atau situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah hegemoni. Kontek ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana keteraturan sosial. Kembali pada kepolisian ketika bicara berkaitan dengan keteraturan sosial, kaitannya dengan keamanan dan rasa aman, dan bagaimana membangun budaya patuh hukum, budaya tertib, dan juga adanya dukungan warga masyarakat atas keberadaan dan pekerjaan polisi melalui komolisiannya. Baik yang sifatnya preemptive, preventive, dan juga untuk yang represif, bahkan untuk merehabilitasi. Pada kontek ini, kaitan dengan masalah demokrasi, ini juga perlu menjadi suatu pembelajaran. Konsep-konsep ini akan berkaitan bagaimana membangun civil society, masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat dipahami bahwa ada sekelompok yang non-pemerintah atau non-government, yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang, menjadi kontrol, menjadi wadah untuk bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi. Nah, kontek dialog tentu ini akan menjadi sangat penting. Karena dialog ini akan menjadi bagian apa yang menjadi isu atau yang berkaitan dengan masalah labeling dan juga konflik serta potensi-potensinya ini bisa dicari akar masalah dan ditemukan cara-cara untuk solusinya. Karena kontek pemolisian sekarang ini adalah proaktif dan problem solving, yang lebih mengutangkan pada pencegahan. Bagaimana mencegah, bagaimana memberdayakan, dan bagaimana untuk segera bisa mengatasi permasalahan sebelum menjadi puncaknya. Atau kita bisa melihat bawah gunung es untuk membangun suatu solidaritas sosial. Kontek ini tentu berkaitan dengan masalah pendekatan melalui seni budaya. Nah, ini juga menjadi penting karena konteks seni budaya ini bisa mengatasi hati dan menjadi jembatan komunikasi atau dialog. Maka sistem-sistem yang dibangun pada sistem dialog, sistem memahami kebutuhan dan keamanan rasa aman masyarakat, juga akan hidup dan kehidupan, ini juga bisa dilakukan level komunitas, community. Nah, model-model pemolisian yang sudah ada, baik berbasis wilayah, berbasis fungsi, atau berbasis dampak masalah, yang juga didukung dengan sistem-sistem IT pada e-policing, ini bisa dikembangkan. Karena mau tidak mau, konteks dialog, konteks demokrasi, konteks membangun masyarakat, penguatan masyarakat berkaitan dengan kesadaran akan keamanan dan rasa aman, bagaimana juga memberantas premanisme, ini juga sangat penting. Maka informal leader ini juga menjadi bagian dari pembinaan untuk kemitraan dan juga adanya literasi, membangun sistem literasi, membangun sistem edukasi, dan komunikasi serta solidaritas sosial untuk adanya keamanan dan rasa aman. Terima kasih telah menonton!